Berangkat sebagai juru bicara Joko Widodo saat perhelatan kampanye Pilpres 2014 silam, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kofifa Indar Parawansa akhirnya didalat untuk mengisi formasi Kabinet Joko Widodo menghormati Sikpala sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Bukan kali ini saja Kofifa menjadi Menteri. Di era kepemimpinan Presiden Abdul Ramhan Wahid, Kofifa dipercaya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Saat ditemui usai pengumuman nama Menteri Kabinet Kerja, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa mengatakan ia belum memiliki program kerja untuk pos kementeriannya. Ia juga mengatakan akan bekerja setelah resmi dilantik jadi Menteri oleh Presiden Jokowi. Namun begitu Kofifa menilai Indonesia memiliki masalah yang kompleks dalam hal sosial. Untuk itu diperlukan campur tangan semua pihak untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sosial. Ada Open Government Partnership ya, itu sudah diberikan di dalam Open Government Indonesia. OGI itulah yang menisayakan sebuah sinergi dan kemitraan yang bisa dibangun oleh siapapun, dimanapun. Dan itu saya rasa akan menginspirasi semua lini gitu. Kan ada public-private partnership, pada posisi itu partnership memang harus dilakukan. Apakah tingkat lokal, regional maupun nasional. Tapi kalau program besok, amanatnya begitu. Kalau soal program besok aja setelah pelantikan. Kofifa Indar Parawansa ditetapkan sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja oleh Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala yang diumumkan di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada minggu malam. Dari Jakarta, Ladithio Minarto melaporkan.